Assalamu'alaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Pagi ini, saya mengunjungi makam tua Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Saya sudah berada di lokasi dan kebetulan hari ini mendung jadi tampak sepi ya. Tunggu aja laporannya, saya akan segera menyisir kuburan tersebut. Tunggu sampai saya selesai menyisir kuburan dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Pemakaman Belanda kuno ini berada di Komplek Kebun Raya Bogor yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juwanda No. 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Saya datang ke sini pada hari Minggu pagi. Meski pengunjung Kebun Raya Bogor rame, tetapi yang bertandang ke komplek pemakaman ini hanya sekelintir orang. Biasanya mereka ingin berfoto atau selfie. Suasana pagi ini memang agak mendung dan ternyata sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian barat hujan deras menguyur kawasan Kebun Raya sehingga saya pun basah. Dilihat dari papan informasi yang ada di dekat komplek pemakaman, disebutkan bahwa pemakaman ini sudah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor diresmikan oleh Kaspar Kyok Karl Rame Watch pada tahun 1817. Bukti yang paling sahih, di kuburan ini terdapat makam Kurnelis Potsman yang wafat pada tanggal 2 Mei 1784. Ia adalah seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda. Di papan informasi itu juga disebutkan jika terdapat 42 makam, di mana 38 diantaranya memiliki identitas, 4 makam lainnya tidak dikenali. Jasa terakhir di komplek pemakaman ini adalah Profesor Dr. Kostermans yang wafat pada 10 Juli tahun 1994. Ia adalah pakar butani berkebangsaan Belanda yang menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1958. Dok, panggilan akrab Kostermans, berkontribusi besar terutama bidang taksonomi tumbuhan. Cintanya akan tumbuhan, telah pula meracuni anak didiknya. Beberapa diantaranya kini terkenal sebagai ahli putani di gancah internasional. Untuk mengunjungi pemakaman Belanda Tua ini, dari pintu utama bisa lurus terus melewati Danau Gunting. Posisi makam ada di sebelah kiri. Jaraknya sekitar 300 sampai 500 meter. Tetapi, saya memilih lewat jalur pemutar. Dari pintu utama, ketika bertemu perempatan, saya pilok ke barat atau ke kiri, melewati toko souvenir, laboratorium treuk, kemudian jembatan kecil bercat merah. Saya memilih jalur ini karena seorang tukang kebun pernah bercerita kepada saya, melihat hantu noni Belanda turun dari roteng atau lantai atas rumah bergaya Belanda. Peristiwa itu terjadi pagi hari saat ia bergugas menyapu di dekat kuburan tua ini. Namun, hari itu saya bertemu dengan tukang sapu lain. Ia malah menceritakan pernah melihat hantu noni Belanda di laboratorium yang letaknya tak jauh dari jembatan tersebut. Kejadian itu malam hari, bukan pagi hari seperti yang dialami oleh rekannya. Di komplek pemakaman sendiri, ia malah tak pernah bertemu atau diganggu oleh hantu dan sejenisnya. Kalau kita lihat, Nissan di pemakaman ini memiliki rupa yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar didominasi bentuk tuku upelis, tuku balok vertikal, piramida terpotong, dan balok panjang horizontal. Ada pula, makam berbentuk tuku memiliki variasi pada puncaknya, bentuk pilar, piala, bahkan upelis kecil. Pada dindingnya, dihiasi bahatan. Dan bila diamati, sebagian besar pusara menghadap ke timur, dan hanya tiga yang menghadap ke barat. Sebagian besar Nissan berupa batu yang diletakkan di atas kuburan. Bentuknya empat persegi panjang. Berasal dari batu gunung ataupun batu pantai yang keras. Pada keempat sudutnya, terdapat empat gelang. Nissan atau prasasti yang terbuat dari batu, kemudian dibahatkan bentuk berbagai lambang heraldik. Selain itu, dalam konsep makam Belanda, terdapat ruang bawah tanah, sehingga memungkinkan dalam suatu makam, dapat terisi lebih dari satu jenazah, walaupun meninggal pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, di kuburan ini, kita bisa melihat satu Nissan dengan dua nama, yaitu Henrik Vuhl dan Johan Konrad Van Hassel. Mereka berpulang pada usia yang masih belia. Keduanya merupakan peneliti dan anggota Komisi untuk Ilmu Pengetahuan Alam. Kohl lahir di Jerman pada tahun 1796. Wafat pada 16 September tahun 1821, di usia 25 tahun, 9 bulan sejak kedatangannya di Buitenjok. Berbagai tanaman dikumpulkan untuk Leiden dan Bogor Herbaria. Sedangkan Hassel lahir di Belanda pada tahun 1797. Meninggal akibat sakit gisendri pada 8 September tahun 1823, di usia 26 tahun. Ragam spesimen tanaman dikumpulkan untuk Leiden dan Utrecht Herbaria. Kedua peneliti muda ini menjelajahi Jawa Barat. Selain mengeksplorasi tanaman, keduanya juga menerbitkan penemuannya terkait dengan geologi. Sejak dulu, komplek ini digunakan untuk memakamkan orang-orang penting pada zamannya. Sebut saja, Leidenan Jenderal Hindia Belanda Dominic Jacques de Aron, yang meninggal saat masih menjabat di tahun 1840. Begitu juga Ari Prince, seorang dokter di bidang hukum, yang sempat dua kali menjabat pelaksana tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1861 dan 1866. Ia wafat pada tahun 1867. Ada juga makam Jeanette Antoniette Peter Marr, Elizabeth Carlotter Vincennes, Ibi van der Poors, Henrik Kohl, Cisi van Herschel, dan Andriy Yosef Kui Laume Henry. Sebenarnya, jasad para petigi Hindia Belanda itu sudah dikirim ke negara asalnya. Satu-satunya jasad yang ada di komplek pemakaman ini adalah makam Prof. Dr. Kosterbans yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Komplek ini sebelumnya memiliki bakar yang mengelilingi makam. Namun, pada tahun 2017 sampai 2018, pihak Kebun Raya Bogor memugar bakar agar pemakaman ini menyatu dengan taman. Juga diberi bangku, ayunan, dan ornamen untuk mempercantik pemakaman. Jika teman-teman sedang berkunjung ke Kebun Raya Bogor, sempatkan mampir ke komplek pemakaman ini. Di sini, kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah Kebun Raya, tentang bentuk nisan yang beragam, tentang pejabat penting pada zaman kolonial, dan berbagai pengetahuan lainnya. tempatnya memang sepi jika dibandingkan dengan lokasi lain yang ada di Kebun Raya Bogor. Kalau teman-teman sudah berkunjung ke pemakaman Belanda Tua ini dan ingin berbagi pengalaman dengan kami, silakan hubungi melalui email misteri.verhal.gmail.com atau kirim mesin ke Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalau nggak mau ribet, nulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan kembali membawakan cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Daaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.